Hai hai selamat datang kembali di channel hobi rakit bersama saya Sulis dan ini adalah video review HG 1x144 Gundam Astaroth sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast buildnya jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu ya dan langsung saja kita bahas kit ini untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah ya sama seperti HG IBO yang lainnya dan waktu yang saya boyokanku cukup cepat sekitar 4-5 jam mulai dari motong parts dari rendernya sampai ngerakit untuk video fast buildnya untuk hasilnya sendiri ini cukup solid ya ya solid hanya saja ada satu bagian yang sedikit lus yaitu di bagian ini ya bagian side skirtnya ini ini cukup lus ke single sedikit saja dia bergerak berbeda dengan side skirt yang satunya ini cukup apa ya cukup seret ya meskipun begitu tidak masalah sih karena biasanya ini juga tergantung kitnya jadi tidak semua kit bakal mengalami lus yang saya alami ini untuk separasi warnanya ini sudah bagus sama seperti gudang-gudangnya dengan warna biru putih merah ya hitam juga ya di sini ada warna kuning sih cuma di sini nggak ada warna kuning kecuali kalau pakai polistiker ini ini ada 4 polistiker warna kuning untuk pesennya sendiri saya nggak tahu sih kalau yang dua gede ini harusnya di bagian side skirt terus dua hitam gede ini ujung kakinya terus ini tentu saja ada mata yang saya sudah aplikasikan ya terus yang abu-abu ini untuk bagian sini terus yang lainnya kurang tahu dimana dan tidak masalah karena saya tidak berniat untuk menemelkannya juga oke untuk napaknya ini meskipun warna birunya ini cukup mudah ya cuma bisa dibilang hampir samar untuk napaknya ya warna putihnya juga samar warna hitamnya juga samar jadi untuk namanya sendiri ini udah udah apa ya cukup bagus ya bagus sih kalau menurut saya ya bagus-bagus untuk simulanya sendiri mungkin kelihatan ya di bagian shoulder ini nah itu terus di side skirtnya ini juga kelihatan ini kelihatan kan kedua nya ada ya terus di bagian senjata ini juga ada ya sebentar nih nakmak ya sorry semuanya kelihatan untuk senyan dan nakmak pulang lebih seperti itu ya ya bisa dimaafkan sih karena juga sedikit samar terus mungkin selanjutnya perbandingan tinggi dengan barbatos biasa ini perbandingannya ini ya ini tingginya hampir sama menurut saya ya dan warna sendiri juga ya ini lebih stand out kalau menurut saya lebih kontras gitu jadi dia lebih kelihatan lebih bagus ya ya menurut saya lebih bagus yang ini sih daripada barbatos tapi ya itu subjektif ya tergantung orangnya sendiri oke untuk pembahasan kitnya kurang lebih seperti ini ya untuk artikulasinya saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu ya bisa menunduk bisa mengandah bisa diputar 360 derajat dan seret ya terus bisa maju mundur ini bagus untuk tangannya bisa diangkat ke samping terus ke atas sejauh ini untuk tangan kirinya sedangkan untuk tangan kanannya bisa diangkat sejauh ini untuk sikunya bisa dilipat sejauh ini ya ini terus pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat terus bahunya juga bisa diputar 360 derajat terus langan atasnya juga bisa diputar 360 derajat oke yang kiri ini atau yang ya yang kiri ini juga bisa diputar 360 derajat ya untuk langan atasnya terus bahunya juga bisa diangkat diputar 360 derajat juga terus sikunya bisa dilipat sejauh ini pergelangan tangan juga bisa diputar 360 derajat sudah pasti terus disini ada apa ya ini ya ini ada semacam shield kayaknya ya ini ada konektornya ya kotak ini bisa dipindah ke atas maupun yang bawah kalau yang atas kayak ini kalau yang bawah seperti ini oh sorry seperti ini nah terus jarinya ini bisa digerakkan kayak ini ini terpisah yang satu ini sedangkan yang dua ini jadi satu yang ini juga bisa lalu di bagian badannya ya ini bisa kayak gini oh ini rada ya ini rada lulus ya kayak gini ya ya memang harusnya bisa kayak gini sih tapi ini terlalu terus terlalu lulus ya nggak masalah oke kemudian di bagian perutnya ini bisa diputar 360 derajat ya kayak gini oke terus nggak ada apa-apa lagi nggak ada apa-apa lagi langsung selanjutnya di bagian pinggang ini front skirtnya bisa digerakkan kayak gini terus side skirtnya bisa diputar kayak gini ya terus bisa digerakkan kayak gini terus disini ada nah gini terus back skirtnya ini nggak bisa digerakkan ya kayak gini udah terus langsung di bagian ini ya selangkangan ini bisa digerakkan kayak gini kakinya bisa dimajukan ke depan kayak gini ke belakang sejauh ah dia udah nonton terus ke samping bisa split seperti biasanya untuk lututnya bisa ditekuk sejauh ini bagus bagus banget terus pergelangan kakinya kayak gini biasanya bisa diputar kayak gini wah ini juga sedikit lulus ya nggak masalah terus bisa gerakkan maju mundur kayak gini nah ini diabol join ya bisa diputar juga terus bagian telapak ke depannya bisa kayak gini oke untuk artikulasinya sama seperti HG IBO yang lain ya bagus-bagus Ya Meskipun ini sedikit repet ya Karena ternyata Gak cuma ini aja yang loose Badannya juga lumayan loose Ya oke Untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu ya Untuk aksesoris dan senjatanya Yang pertama ini ada rifle ya Ini cuma ada 2 part gitu Gak ada artikulasi atau apa-apa gitu Atau gimmick apapun gitu Yang kedua pisau Ya ini cuma 1 bis kayak gini Udah Terus ini konektor Konektor untuk menyimpan pedangnya di bebek Terus yang terakhir adalah pedangnya ini Pedangnya ini punya beberapa gimmick ya Bisa dipanjangkan kayak ini Bentar Nah ini sampai klik gitu ya Terus ini handle-nya dibuka Terus ini juga dibuka Nah ini Jadi tingginya lebih dari gunamnya kayak ini Pas dilipat juga kayak ini Sampai klik bunyinya Terus dilipat Sampai klik Nah Terus dilipat Terus ini juga dilipat Oke Oke Untuk senjatanya ini Ya meskipun cuma 3 Tapi ini Oh yang terakhir Ini Ini harusnya juga Aksesoris ya Aksesoris dan senjata ya Ini bisa digunakan untuk shield di tangan kirinya ya Tadi udah saya bahas juga di pas artikulasi Oke Untuk senjatanya kurang lebih seperti itu ya Ini cukup Ya cukup lengkap Dan bagus juga Dan kalau begitu Kita langsung saja Lihat video Post-postnya Dengan Senjata-senjata yang dimiliki oleh Gandalf Asteroid ini Yuk Terima kasih telah menonton Kesimpulannya Saya akan merekomendasikan kit ini ya Untuk kalian koleksi Untuk kalian miliki Karena Harganya yang Sekitar Rp190.000 Cukup murah Sama seperti Barbatas kemarin Memiliki senjata yang cukup lengkap Seperti rifle Pedang yang besar ini Terus pisau Ada shield ini juga Terus Parasi warnanya juga bagus Karena stickernya sendiri juga sedikit ya Dan Nah maksimumnya pun juga Samar Jadi tidak terlalu kelihatan Hanya saja yang perlu kalian perhatikan itu Mungkin beberapa bagian Atau parts itu Sedikit loose Namun ini biasanya tergantung kitnya sih Jadi tergantung paketnya sendiri Mungkin saya mendapatkan yang loose ini Jadi bisa jadi kalian juga mendapatkan yang loose Atau mungkin yang lebih bagus yang lebih besar gitu Untuk penilaian sendiri Saya akan memberikan nilai 9 dari 10 ya Sama seperti Barbatas kemarin ya Ini bagus banget Desainnya bagus Warahnya juga bagus Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Serta juga ada pertanyaan, kritik maupun saran Sampaikan di kolom komentar seperti biasanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih